Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan berbagi cara membuat meeting terjadwal atau scheduled meeting di Webex yang terbaru tahun 2020 Pada video sebelumnya kita sudah belajar cara membuat akun Webex terbaru tahun 2020 Dan bagi yang belum menonton silahkan ditonton dulu video pertama Video sebelum ini tentang cara membuat akun Webex gratis Nah pada video yang lalu kita akan mendapatkan email dari Webex berupa username dan Webex site Username berarti alamat email yang kita daftarkan Dan Webex site berarti URL kita milik kita untuk dipakai meeting Nah pada video yang lalu juga kita sudah belajar bagaimana cara membuat password Langsung saja kita sekarang login atau masuk ke Webex kita Dengan cara klik Webex site Perlu diketahui Webex site masing-masing orang ini unik dan berbeda Baiklah akan terbuka halaman seperti ini Maka yang harus kita lakukan adalah klik sign in Silahkan masukkan username dan password Lalu klik login Setelah kita login Kita akan masuk ke halaman home ya Halaman beranda Di sini ada dua pilihan Yang pertama adalah start a meeting Yang kedua adalah schedule Start a meeting adalah memulai meeting saat ini juga Yang sudah kita bahas pada video sebelumnya Sedangkan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah Bagaimana membuat meeting terjadwal Berarti langsung saja kita klik tombol schedule Setelah kita klik schedule maka kita akan diarahkan ke halaman schedule a meeting Ada beberapa isian yang harus kita isi Yang pertama yang harus kita isi adalah meeting topic Silahkan diisi dengan judul atau dengan jenis acara yang akan kita selenggerakan Misalnya saya akan mengisi Misalnya saya isi pembelajaran jarak jauh kelas 6 Yaitu silahkan tergantung acara masing-masing Kemudian meeting password Meeting password ini bisa kita biarkan Sebagai mana yang diberikan oleh Webex Atau bisa kita ganti Bisa kita ganti Bisa kita ganti Misalnya yang mudah diingat 1, 2, 3, 4, 5 Bisa misalnya Atau apapun silahkan Kemudian Selanjutnya adalah kita menentukan tanggal dan waktu Kapan pembelajaran atau kapan meeting akan dilaksanakan Kita klik saja segitiga ke bawah ini Nah misalnya meeting akan kita laksanakan pada tanggal 3 April Waktunya misalnya pukul 7 pagi 7 AM pagi ya Kalau PM berarti malam Kemudian durasinya bisa kita atur mau berapa jam Misalnya 6 jam Kemudian kita klik done Waktunya pastikan Bangkok, Hanoi, Jakarta Artinya pukul 7 pagi ini memang pukul 7 waktu Jakarta Ketika kita ganti misalnya jadi Waktu Hawaii ya Atau Alaska atau yang lain Maka dia nanti pukul 7-nya pukul 7 mengikuti waktu yang kita setting di sini Tidak akan Nanti tidak Tidak akan jam 7 persis ya Kalau kita setting waktunya salah Selanjutnya Di sini ada tombol recurrence Recurrence ini artinya Meeting ini kalau kita checklist Ya kalau kita checklist recurrence-nya Ya maka akan Ada isian baru Ya di sini ada pilihannya Recurrence pattern ya Pola pengulangannya bisa harian Mingguan, bulanan, atau tahunan Kalau kita pilih harian Berarti ya setiap hari jam 7 pagi Room akan terbuka Ya dari mulai hari Jumat tanggal 3 April Ya itu setiap pagi jam 7 itu Room akan terbuka Berarti ya tanggal 4 Aprilnya Tanggal 5 Aprilnya Terus akan terbuka Setiap jam 7 pagi selama 6 jam Kalau kita pilih mingguan Maka setiap hari Jumat jam 7 pagi Ini akan terbuka roomnya Bisa kita atur juga Jangan hari Jumat Misalnya hari Senin Jumatnya kita Unchecklist Tidak di checklist ya Maka setiap hari Senin jam 7 pagi Selama 6 jam Room akan Terbuka ya Akan terbuka tentu setelah kita Buka ya Nah kalau kita ingin membuat room ini Hanya sekali saja untuk Satu waktu Misalnya untuk tanggal 3 April jam 7 pagi saja Maka tombol recurrence nya Jangan di checklist Kemudian Attendees ini Bisa saja ya Email peserta kita masukkan ke sini Tapi bisa juga dikosongkan Karena nanti Peserta masuknya bisa dengan Meeting link Atau dengan room number Baik itu saja settingannya secara umum Kita anggap selesai Ya Di sini ada pilihan lain So advanced options Kita coba checklist Apa isinya Ya Di sini ada Audio connection options Ya Pilihannya Mau pakai Webex audio VoIP atau tidak Ya kita pilih saja Webex audio Kemudian Kalau kita Ingin menuliskan agenda di sini Apa saja yang akan dibahas Pada Meeting topik ini Maka kita bisa tulis di sini Bisa juga dikosongkan Lalu ada lagi Scheduling option Kalau yang ini di checklist Berarti Peserta harus punya akun dulu Sebelum gabung Ke meeting kita Tetapi kalau ini dibiarkan kosong Maka Peserta yang belum punya akun Webex pun Bisa gabung Nah Kalau yang ini exclude password Berarti Kalau kita checklist Maka Alamat email yang kita masukkan di sini Itu tidak perlu memasukkan password Tapi kalau kita kosongkan Berarti semua harus memasukkan password Nah kalau ini Join before host Kalau ini kita checklist Maka peserta Bisa masuk ke room Atau ke meeting ini Bisa masuk ke meeting ini Sebelum kita buka roomnya Jadi misalnya Khawatir kita lupa Membuka room Khawatir kita telat Membuka room Maka kita bisa checklist ini Peserta bisa masuk 5 menit Sebelum waktu dimulai Misalnya kita khawatir Lupa Atau bagaimana Gitu ya Misalnya kita isi ini Misalnya 5 menit Atau 10 menit Gitu Atau 15 menit Maksimal 15 menit Sebelum Acara dimulai Kemudian Pengingat email 15 menit Sebelum Meeting dimulai Kalau kita Memasukkan Alamat email ke sini Kalau tidak Berarti Ini tidak berpengaruh Ya sebenarnya itu saja Pilihan-pilihannya Ini settingan sudah Kita anggap selesai Langsung kita klik Tombol schedule Inilah tampilan Ketika kita sudah Klik tombol schedule Di sini ada Informasi Pembelajaran Jarak jauh kelas 6 Artinya ini nama meeting topiknya Hosted by Ya Berarti dilaksanakan oleh Kita Nama akun kita Ini waktunya Jam 7 pagi Sampai jam 1 siang Pada hari Jumat 3 April 2020 Waktunya Settingan Bangkok Hanoi Jakarta Nah nanti Pada Jumat jam 7 pagi Kita harus klik Tombol ini ya Begitu Supaya roomnya terbuka Kemudian Di bawahnya ada Meeting information Inilah yang nanti Akan kita bagikan Ke peserta Ini meeting linknya Ini meeting numbernya Ini passwordnya Ini hostkey Hostkey ini Sebaiknya tidak Dishare Ke sembarang orang Karena Hostkey ini adalah Angka Yang diperlukan Untuk mengambil Peran host Jadi hanya diberikan Ke orang-orang tertentu Atau Cukup kita yang tahu Meeting link Ini adalah Cara orang Untuk gabung Secara instan Jadi Kalau orang Ingin gabung Dengan meeting link Dia cukup Klik meeting link Saja Langsung gabung Kalau orang Ingin Gabungnya Lewat meeting number Maka dia harus Memasukkan Lo meeting number Kemudian Masukkan password Begitu Nah itu saja Tutorial Cara Membuat Scheduled meeting Atau meeting Terjadwal Webex terbaru Tahun 2020 Semoga Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax